Intro Mentan Pejabat Mahkamah Agung atau MA, Zara Frikar terbuktu meraup Rp220.912.303.714 selama 12 tahun menjabat sebagai Kepala Badan di Kelat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Ternyata jumlah fantastis itu merupakan hasil sebagai mekelar kasus di MA. Hal itu terungkap setelah penyidik Jampitsus Kejagung mengusut kasus pengfakatan jahat berbentuk suap diterima Zara Frikar dalam kasasi Ronald Tanur. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung RI, Abdul Kohar menyebut bahwa selama menjabat sebagai Kepala Badan di Kelat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Zara Frikar menerima gratifikasi perkara-perkara di MA dalam bentuk uang. Kohar mengatakan pihaknya dapati barang bukti sejumlah uang dan emas ketika melakukan pengeledaan di dua hunian yang ditempati Zara Frikar. yakni di Senayan, Jakarta Selatan dan Hotel Limerdien, Bali pada Kamis 24 Oktober 2004 kemarin. Zara Frikar ditetapkan sebagai tersangka pengfakatan suap pada tingkat kasasi terdakwa Ronald Tanur. Hal tersebut disampaikan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung RI, Abdul Kohar dalam jumpa pers di Gedung Kejagung RI, Jumat pada 25 Oktober 2004. Kohar menjelaskan, pengfakatan yang dimaksud yaitu antara Zara dan Lisa mencoba menyuap hakim pada tingkat kasasi yang mengadili perkara Ronald Tanur dengan memberikan uang senilai 5 miliar rupiah. Dari perskongkolan itu, Lisa menjanjikan uang senilai 1 miliar kepada Zara sebagai bentuk fee. Diketahui Lisa juga menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar rupiah untuk hakim agung yang mengenangani kasus Ronald Tanur.